Calon wakil presiden nomor udut 02, Sandiaga Uno, sejak lama mengagumi Sumatera Barat. Bukan hanya keindahan alamnya, melainkan juga makanan-makanannya yang menggugah selera. Dan dalam sebuah kesempatan nge-vlog produser lapangan CNN Indonesia, Jone Dikambang, mantan wakil, bersama mantan, mantan Sandiaga Uno, juga mantan wakil Gubernur DKI Jengaharta ini juga mengungkapkan kesannya terhadap Tanah Mina. Lari pagi merupakan aktivitas rutin yang dilakukan Sandiaga Uno, sebelum memulai aktivitas kampanyenya menjelang pemilihan presiden. Bapak, kenapa sih Pak harus lari? Maksudnya kan ini sudah 1200 catik. Iya. Kenapa nggak memilih seratus, Pak? Kan kita harus terus rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan kita. Dan kegiatan Kaya Hidup Sehat ini, promotif preventif adalah salah satu upaya untuk menurunkan biaya kesehatan. Jadi resep untuk ketam bugar adalah rajin berolahraga. Bapak, ada tips nggak untuk menjaga kesehatan dan memakai kesehatan? Iya. Pertama, istirahat cukup. Kemarin ini agak struggling nih, karena baru nyampe kan jembatuang. Jadi sihat, kalau cukup, ya kita bersihatkan. Paling nggak, 6 jam sampai 6 jam istirahatnya. Makan yang bernustrisi, makannya yang keserat. Selain rutin berolahraga untuk menjaga staminanya, Sandiaga juga selalu didampingi infuse water, yaitu air mineral ditambah irisan lemon dan madu. Sampai berakhir biasanya jam 21.00 atau ke atas lah. Ada tips nggak, Pak, untuk energize? Ataupun kemudian makan apa aja, Pak? Saya ajak walahan, Pak. Halo? Jadi saya ada, ini mana infuse water? Ini salah satunya nggak boleh ketinggalan, infuse water. Ini antioksidan yang tinggi. Sisi juga di gucci, diajak lari, kok nggak lari? Dari kenyataan, Pak. Bobo, lari dan olahraga harus rutin, istirahat harus cukup. Ya memang beberapa hari ini istirahat kurang, tapi kita harus pastikan istirahat cukup dan harus be happy. Di sisi bisa lihat kegiatan kita bervariasi, banyak senyumnya, ketawanya, banyak nanging-nangingnya, banyak interaksi bersama dengan emak-emak dan milenial, itu juga salah satu kunci kita untuk sehat. Di dalam hati yang bahagia, insya Allah, akan mengalir energi-energi positif kita untuk kita hidupnya. Amin. Amin. Itu dia. Ciao, Presumur 2, Sandhya Gaulo, Sisi Aspasia, David Rami. Insya Allah.